Selamat datang di klub matematika tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang Pembagian berbagai bentuk pecahan bersama kami klub matematika Langsung saja kita berikan contoh soalnya beserta pembahasannya Misalnya ada soal seperti ini 4,5 Dibagi dengan 2,1 per 2 Nah ini lihat Yang awal adalah pecahan desimal kemudian pembaginya adalah pecahan campuran Caranya adalah keduanya harus kita jadikan pecahan biasa 4,5 4,5 ini kita ubah menjadi 45 Per Lihat di belakang koma ada satu angka saja berarti pernya adalah per 10 Dibagi 2,1 per 2 Kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 2 kali 2 ditambah 1 Yaitu 2 kali 2,4 ditambah 1,5 5,5 per 2 Kalau sudah berbentuk seperti ini Kita tinggal mengubahnya Nah 45,5 per 10 tetap bagi ini kita ubah menjadi kali Nah 5 per 2 akan berubah menjadi 2 per 5 Sekarang kita lihat disini ada angka 45 dan 5 Ya 45 dan 5 keduanya bisa dibagi dengan 5 kan 45 bagi 5,9 5 bagi 5,1 Kemudian ada angka lagi yaitu 2 dan 10 Keduanya bisa dibagi 2 2 bagi 2,1 10 bagi 2,5 Langkah terakhir tinggal kita kalikan 9 dikali dengan 1 9 Kemudian 5 dikali 1 adalah 5 Jadi jawabannya adalah 9 per 5 Atau kalau kita ingin ubah menjadi pecahan campuran juga boleh Sampai sini juga sudah boleh disini Kita ubah menjadi pecahan campuran 9 bagi 5,1 Sisa 4 per 5 Ini juga boleh Tinggal kalau dipilihan ganda tinggal lihat jawabannya mana Gitu aja ya Lanjut kita di contoh soal yang kedua Di contoh yang kedua disini Ini adalah 3 per 4 Dibagi dengan 0,15 Untuk di contoh soal nomor 2 disini Pecahan biasa dibagi dengan pecahan desimal 3 per 4 nya tetap karena sudah berbentuk pecahan biasa Ya bagi 0,15 disini menjadi 15 per Di belakang koma ada 2 angka Berarti disini per 100 Oke sampai sini Langkah selanjutnya yaitu 3 per 4 nya tetap Baginya ini menjadi kali Dengan catatan posisinya dibalik 100 Per 15 Kita cari Apakah ada angka yang bisa kita sederhanakan Ternyata disini ada angka 3 Dan ada angka 15 3 bagi 3 hasilnya 1 15 bagi 3 hasilnya disini 5 Kemudian kita lihat disini ada 100 100 dan 4 Keduanya juga bisa dibagi ya 100 dibagi 4 100 bagi 4 adalah 25 4 bagi 4 1 Masih ada lagi ternyata 25 dan 25 25 dan 5 25 kita bagi 5 hasilnya 5 5 bagi 5 1 Sehingga tinggal tersisa nanti 1 dikali dengan 5 ini Hasilnya adalah 5 Kemudian yang bawah ini 1 kali 1 1 5 bagi 1 Jawabannya adalah 5 Selesai Cukup mudah sekali Karena klub matematika Ini adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Ya Kita berikan contoh soal yang ketiga Di contoh soal yang ketiga disini adalah 0,48 Dibagi dengan 1 per 5 Misalnya disini Oke 0,48 Ini kita ubah menjadi 48 Per Di belakang koma ada 2 angka Berarti per 100 Dibagi 1 per 5 tetap Karena disini sudah pecahan biasa Oke Seperti ini Kemudian kita lihat disini 48 dan 100 Ini bisa kita bagi ya disini Ini kita ubah dulu 48 Per 100 Kemudian baginya ini kita ubah menjadi Kali Posisinya dibalik 5 per 1 Nah ini Ini 5 dan 100 Keduanya bisa dibagi dengan 5 Ya 5 bagi 5 1 100 bagi 5 20 Kemudian 48 dan 20 Keduanya bisa dibagi dengan 4 48 dibagi 4 adalah 12 20 bagi 4 adalah 5 Sehingga tinggal 12 ini dikali dengan 1 Hasilnya adalah 12 Kemudian yang bawah adalah 5 Dikali 1 hasilnya adalah 5 Selesai 12 per 5 Atau Kita buat pecahan biasa 12 bagi 5 Hasilnya 2 Sisa 2 Per 5 Selesai Cukup mudah Karena klub matematika Adalah tempat belajar yang mudah Dan menyenangkan Oke lanjut Kita di contoh soal yang keempat Di contoh soal yang keempat disini Ini angkanya adalah 4,76 Nah ini 4,76 Dibagi dengan 1 2 per 5 4,76 Dibagi 1 2 per 5 Disini pecahannya desimal dan campuran 4,75 Kita ubah menjadi 4,76 4,76 Per Kita lihat di belakang koma ada 2 angka Berarti pernya menjadi per 100 Dibagi 1 2 per 5 Kita ubah menjadi pecahan biasa 1 kali 5 5 Ditambah 2 7 Berarti 7 per 5 Oke Pembagiannya kita ubah menjadi perkalian Berarti disini tetap 4,76 Dibagi dengan 100 Kemudian baginya yang ini Kita ubah jadi kali Catatannya Dibalik 5 Per 7 Oke Kita lihat 4,76 Ini kan bisa dibagi dengan 7 4,76 Dibagi 7 Itu hasilnya adalah 68 7 bagi 7 Hasilnya 1 Kemudian ada angka 5 Dan ada angka 100 Keduanya bisa dibagi 5 5 bagi 5 1 100 bagi 5 Adalah 20 Sehingga tinggal ini 68 Dikali 1 Hasilnya adalah 68 Kemudian 20 Dikali 1 Adalah 20 Ternyata ini Ternyata ini juga Masih bisa kita Sederhanakan Dengan cara Ini dibagi Dengan 4 Ya Keduanya kita bisa Membaginya dengan 4 Dibagi 4 Yang ini juga Kita bagi dengan 4 Jadi hasilnya akan menjadi 68 Dibagi 4 Adalah 17 20 Bagi 4 Adalah 5 17 Per 5 Seperti itu Cukup mudah Karena klub matematika Adalah tempat Belajar Yang mudah Dan menyenangkan Kita berikan contoh Lagi Soal yang kelima Di soal yang kelima Ini melibatkan Persen Disini Angkanya adalah 65% 65% Dibagi dengan 1,25 Persen dibagi dengan Pecahan Desimal 65% Ini kita Rubah menjadi Pecahan Biasa Akan menjadi 65% Persen 100% Kemudian 1,25 Menjadi 125 Nah Per Dibelakang koma Ada 2 angka Berarti Pembaginya adalah 100 Karena 2 angka Setelah itu Setelah itu 65% Persen Tetap Disini 65% Persen Baginya Menjadi Kali Dengan catatan Dibalik 100 Per 125 Kemudian Manakah Yang bisa kita Sederhanakan Ini ada Angka 100 Dan 100 100 bagi 101 100 bagi 100 juga 1 Tinggal 65 Dan 125 65 Bisa Dibagi Dengan 5 Hasilnya Adalah 13 Kemudian 125 Dibagi 5 Hasilnya Adalah 25 Nah Ini Langkah selanjutnya Adalah Perkalian 13 Dikali 1 Hasilnya Adalah 13 Kemudian 1 Dikali 25 Hasilnya Adalah 25 Sehingga Hasilnya Adalah 13 Per 25 Seperti itu Cukup mudah Karena Klub Matematika Adalah Tempat Belajar Yang Mudah Dan Menyenangkan Oke Lanjut Kita Berikan Contoh Soal Lagi Mungkin Masih Ada Yang Belum Faham Tentang Pembagian Berbagai Bentuk Pecahan Angkanya Soalnya Adalah Seperti Ini 3 1 Per 4 Ini Dibagi Dengan 0,5 Misalnya Seperti Ini 3 1 Per 4 Dibagi 0,5 Keduanya Kita Jadikan Pecahan Biasa 3 Kali 4 12 Ditambah 1 13 Berarti Ini Menjadi 13 Per 4 Dibagi 0,5 Berarti 5 Per Di belakang Koma Ada 1 Angka Berarti Per 10 Oke Habis Itu Tetap Caranya 13 Per 4 Pembagian Bagian Menjadi Kali Posisinya Menjadi Di Balik 10 Per 5 Nah Setelah Ini Kita Lihat Disini Ada Angka 10 Dan Ada Angka 5 Keduanya Bisa Dibagi Dengan 5 Hasilnya Adalah 2 5 Bagi 5 1 Kemudian Ada Angka 2 Dan Ada Angka 4 Keduanya Bisa Dibagi 2 2 Bagi 2 1 4 Bagi 2 2 Sehingga Nantinya Perkaliannya Adalah 13 Dikali 1 Adalah 13 Kemudian 2 Dikali 1 Adalah 2 Jawabannya Adalah 13 Per 2 Atau Kalau kita Jadikan Pecahan Biasa Adalah 13 Bagi 2 6 Sisa 1 Per 2 6 1 Per 2 Seperti Itu Cukup Mudah Sekali Karena Klub Matematika Adalah Tempat Belajar Yang Mudah Dan Menyenangkan Oke Demikian Video Sederhana Dari Klub Matematika Jangan Lupa Like Subscribe Bagikan Jika Dirasa Video Ini Bisa Bermanfaat Bagi Orang Lain Terima Kasih Dan Tonton Kami Di Video Selanjutnya Di Klub Matematika Tempat Belajar Yang Mudah Dan Menyenangkan